teman-teman ini apa yang teman-teman lihat sampah sampah ngebuntuk disini ini adalah makanan cacing sutra yang saya pelihara dari cacing sutra cacing selokan yang kecil-kecil yang lembut cacing sutra atau cacing cuk ya kalau istilahnya orang bandung ya oke cacing cuk sekarang lihat setelah saya kasih makan ini biasanya setiap sore saya guyur atasnya jadi supaya mempercepat pembusukan daun-daun yang berasal dari tanaman air ya banyak tanaman airnya disini ini kalau kebanyakan saya ambilin saya buang disini saya kumpulin disini terus sekarang teman-teman bisa lihat saya pungkar ya saya dorong kesana bismillah ini gudang cacing sutra ya teman-teman gudang cacing kalung sebenarnya cacing sutra yang di itu ya banyak banget ini oke mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan lahan kecil juga untuk budidaya cacing ini soalnya ini berguna untuk yang sakit tipes ya jadi siapapun yang mau cacing buat obatan tipes silahkan ke rumah saya ya di Cilember Cimahi Jawa Barat ya saya kasih gratis ya buat ini yang buat obat ya bukan buat pakan hewan makanannya ini ya teman-teman daun-daun kering gini apapun daun keringnya tutupin lagi terus dikasih pelembab diairin maksudnya oke kalau saya buat budidaya cana ya teman-teman ya makanannya cana ini cana yang agak besar biasanya seminggu sekali saya ambil 50 ekor cacingnya buat makan cana terus yang lain dibiarin disisain oke nah gini aja gampang banget cara ngerawatnya gak usah dikasih makan pelet ya semoga bermanfaat dan terinspirasi kemurin kemurin kemurin